Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Delspot, Deli Serdang Podcast Di podcast kali ini kita kehadiran sosok wanita tangguh Yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang Dan beliau juga sekarang sedang lagi menjabat menjadi kepala dinas kooperasi dan UKM Ini dia Ibu Rabiatul Adawiyalubis Selamat datang Waalaikumsalam Ibu Rabiatul Assalamualaikum Bu, panggilannya? Bu Atul, enggak ya? Enggak Saya lebih dikenal dengan nama Bu Butet Ijin saya boleh manggil Bu Butet? Biar lebih akrab Boleh Bu ya Oke Bu, ini kita sebelum buat video kita sudah melakukan prokes Bu ya Prokes dan kita demi kenyamanan penonton juga Agar bisa melihat ekspresi Bu dan ekspresi saya Ijin kita buka masker Bu ya? Boleh Boleh Kita buka masker ya Oke, biar enak ngobrolnya juga Bu ya Ya dia, wajah saya kan? Ah, cantik ngalih ya kan? Waduh, ini dia Ibu Rabiatul Adawiyalubis Atau sering dipanggil masyarakat Ibu Butet Ibu Butet Saya mau nanya, selain jadi kadis nih Bu Ibu, sibuknya ngapain? Selain jadi kadis? Jaga cucu enggak ya? Enggak Enggak Iya, ibu rumah tangga juga Ibu rumah tangga Sebelum jadi kadis kooperasi, Ibu pernah jadi kadis apa Bu? Oh, sebelum jadi kadis kooperasi, saya dulu kepala dinas pengendalian penduduk Pemerintahan pemerintahan perempuan perlindungan anak Panjang namanya Itu satu dinas? Panjang ya Bu ya? Panjang, paling panjang di kabupaten dasar Oh iya Tapi, kalau sama yang pora terus kebudayaan itu panjang juga Bu? Lebih panjang Ibu dulu? Lebih panjang Ibu Oke, oke Sekarang lebih panjang lah Oke, Bu Sejauh mana Bu kira-kira peranan dinas ke kooperasi dan UKM ini Deli Serdang terhadap perkembangan dan kemajuan dari kooperasi dan UKM di tengah masyarakat Deli Serdang? Perannya ya Bu? Perannya ya Iya Kalau untuk UMKM Benar Kita itu selalu mengadakan pendampingan Pendampingan itu terus-menerus melakukan pendata UMKM Oke Laitu mendampingi di dalam perizinan atau legalitas Oke UMKM itu harusnya punya legalitas Biar ketika dipasarkan masyarakat tidak bingung untuk ini produknya terutama kuliner ya Makanan minuman Kan harus sehat, harus steril Punya masa expired Jadi banyak izin-izin yang harusnya dipunyai Jadi kami mendampingi untuk melakukan pendampingan perizinan Oke Lalu kita selalu mengadakan pelatihan Oh rutin pelatihan Bu? Ya dalam satu tahun kan ada pelatihan-pelatihan Berapa kali pelatihan Bu satu tahun itu? Tidak bisa dibilang beberapa kali Tapi adalah pelatihan yang kami buat Karena kita kan UMKM ini banyak macam Benar Banyak jenis Benar Jadi bisa tahun ini pelatihan tentang olahan ubi Bisa olahan jagung atau apa saja Jadi kami tetap melakukan pelatihan bagi UMKM Oke Terus pelatihan packaging Oke Kemasan Kita kalau jual itu supaya laku apa? Kemasannya kan harus menarik Jadi ketika dilihat pertama kali orang langsung Oh itu bagus tuh ayo kita beli Jadi kami tetap membina Mendampingi membuat pelatihan untuk para UMKM Agar packaging-packagingnya bagus Biar hasil dari UMKM di kabupaten dari Serenang ini Bisa lebih maju, lebih oke Lalu kita juga melakukan membantu pemasaran Ya pemasaran Juga pelatihan pengembangan usaha Juga jangan menonton usahanya Ibu kadang-kadang hari ini Pelaku UMKM itu hari ini buat tempe Besoknya bisa buat bakso Jadi maunya kita terus saja Biar semakin bergembang Oke Itu di dalam Perannya Peran dinas Oke Lalu kami promosinya Promosinya juga kami lakukan Itu berupa Ya bisa hari ini kan Kita cerita-cerita ini kan membangkitkan UMKM Benar Tapi yang jelas Kami setiap hari Senin Hari Senin Ada TOKSO di Radio Deliserang Merceri Setiap hari Senin Itu ibu? Enggak Termasuk yang kita undang Langsung pelaku UMKM Oh gitu Dendampingnya oleh Yang ada di Oh jadi UMKM ini diwadahi Iya diwadahi Dinasan-dinasan KM atau TOKSO TOKSO Jadi bukan UMKM saja Termasuk kooperasi Kooperasi juga Berarti kooperasi lebih ke jasa Iya enggak? Bukan jasa Kooperasi ini Apa ya Perkumpulan Sekelompok orang Yang membuat namanya kooperasi Dia pilih pengurusnya Ada angkatannya Di dalam kooperasi ini Ada wadahnya bisa Simpan bijam Bisa juga Apa Namanya apa ya Lembaga keuangan lah gitu Oke Tapi bukan bank Nah Bu Butet Di Deli Serang ini Ada berapa kooperasi dan UKM Yang terdaftar Ikut dikelola oleh Dinas kooperasi dan UKM ini Kalau kooperasi itu Ada 429 unit kooperasi Banyak hal ibu Banyak Ibu yang kelola itu Membina Kita enggak ngelola Membina Oh membina Mengelolanya itu pengurus dan anggotanya Oke Jadi ibu membina Ada 429 unit kooperasi 429 unit kooperasi Di Kabupaten Deli Serang Oke Itu terdiri Bisa dari kooperasi Pegawai Negeri Kan juga Kooperasi Kelompok wanita Kooperasi yang dibentuk di perusahaan Banyak jenis lah Ada sebanyak 429 Ada UMKM sebesar 25.241 pelaku usaha mikro Dari Serang ini 394 desa loh 22 kecamatan Oke Bayangin itu Dari 1 desa aja ada beberapa Itu yang terdaftar ya 25.000 Iya Yang terdaftar Sebagai pelaku usaha mikro Lain lagi nanti Dilanjutkan cerita selanjutnya Berarti beda UKM sama UMKM bu Sebenarnya namanya Usaha kecil mikro Tapi sekarang itu lebih populer Orang menyebutnya UMKM Oke Usaha menengah UMKM Usaha mikro kecil menengah Oh kebalik saya Mati Iya Saya kan bukan orang Bina Semua bu Oke Oke Berarti 25.000 tadi bu ya Itu UMKM yang sudah terdaftar Yang sudah dikelola Yang dibina lah ya Oke Berarti ada yang belum dibina Ada yang tidak terdaftar bu Karena yang selama ini Yang terus menerus aja Yang kami bina itu Tidak sampai juga Sampai 25.000 2005.000 2021 Kita sangat luas Oke Berarti kalau misalnya Saya nih bu Buka usaha Saya pengen nih bu Bina Cimana caranya bu Boleh datang kemari Ke diskop Bawa usahanya ke sini bu Esteknya di bawah sini Contohnya 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 Enggak lah berobaknya Oh enggak 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 Tokonya juga dibawa kemari Jadi apa yang harus saya persiapkan Untuk jumpa sama ibu Di sini Boleh Silahkan aja datang kemari Kita punya bidang UMKM Oke Nanti Ajis akan dibina di sana Oke Di bidang UMKM Kan yang perlu ditanya Pertama Punya enggak Nomor hidup perusahaan Itu gimana Ngurusnya Dibantu enggak sama dinas Boleh dibantu Bisa sendiri Karena sekarang kan online Online Iya Pada KTP Ada KK dan nomor E-mail Oke Jadilah N-E-B-nya Oke Atau surat keterangan Usaha dari desa Sarat agar dapat nomor itu Nomor usaha tadi Harus Harus Daftar aja online buka OS Enggak ada syarat berarti Enggak ada Yang penting ada email Berarti kayak Usaha ece-ece gitu boleh Jangan lah Nah itu dia kan Mengantisipasi usaha ece-ece Gimana bu Rata-rata Tidak ada orang Pasti pelaku usaha lah Yang tahu itu Enggak mungkin orang ece-ece Enggak maksud saya Ece-ece ini kayak Usaha angan-angan Ini bu Angan-angan Ayamnya kan bu Biasalah di kita Kalau pelaku Usaha angan-angan Kadang-kadang dia Mungkin Apalagi selama masa pandemi ya Bukus hubungan kerja Buka usaha Itu kan biasa Oke Jadi kalau sudah terdaftar Dan ada sama kami Mudah-mudahan kita bina Oke Ibu Nyinggung tentang pandemi ini bu Iya kan Apa nih Dampak dari Pandemi terhadap Kooperasi dan UKM Yang ada di Deliserdang Ada dua sebenarnya dampak Oh ada dua Yang pertama Yang satu Bisa usahanya terburuk Oke Ya ya Kalau sekarang Yang satu lagi bisa usahanya berhasil Kenapa Kalau teman-teman UKM ini Pelaku UKM ini Enggak gaptek Iya Kita bisa jual online Oke Bisa dilihat banyak orang Asal rajin aja Mengupload semua jenis Makanan-makan yang tersedia Oke Ternyata Dari yang Kami evaluasi selama ini Ada memang yang Terburuk Ada yang memang Untennya luar biasa Jadinya selama masa pandemi Oh Berarti yang Yang tidak gaptek lah Yang berkembang Iya Yang gaptek menurun Gaptek itu bukan mesti dia Bisa kan keluarganya bantu Anaknya bantu Kan bisa Iya Penting ada kemohon Pasti ada jalan Berarti dua dampaknya Bisa terburuk Bisa Bisa Berkembang Lebih baik Oke oke Buat yang terburuk Bu Apa solusinya Dari dinas nih Bu Ya Buat yang terburuk Ya kita terus melakukan pembinaan Supaya mereka tidak Apa ya Don gitu kan Bener Langsung Merasa Ini rata-rata kan kembali ke Keuangan juga Oke Terburuk Mungkin punya pinjaman di bank Gak bisa mengembalikan Kan semakin Membuat dia semakin Jadi kita Menyemangati lah Membantu Bagaimana usahanya bisa Jalan Bener Di masa pandemi ini Ada gak program-program Program yang ibu buat untuk Kooperasi UKM yang ada di Delhi Serdang Bu Yang memasak pandemi Ada gak program-program yang ibu ciptakan Ya Kami punya Itulah Membantu promosinya itu Punya Delhi Serdang Mall Namanya Bukan secara online Itu aplikasi Ya aplikasi Dari Aplikasi atau website E-commerce E-commerce Oh e-commerce Oh Jadi Jadi kita Pelaku usaha yang Sudah kami bina Dan Barangnya punya Ijin berusaha Punya legalitas Kita pasarkan melalui Online tersebut Oke Jadi Agar Apa namanya Bisa lakulah Barang-barangnya Kita bayar Iya Jadi selain tadi juga Melalui Delhi Serdang Berseri Tadi kan kami bantu promosi Ah Jadi masyarakat yang mendengarkan Oh ada rupanya di Delhi Serdang ini Misalnya ada Tenun Ada Bate Ada UB UB Ternyata yang udah terkenal Kemana-mana Jadi semakin Didengar masyarakat Oke Selagi kita Melalui Tribun News Kita juga Kerjasama Sama Tribun News Kita pelaku-pelaku Usaha yang udah oke Yang motivasinya tinggi Yang usahanya bagus Juga kami undang disana Dalam rangka Mempromosikan Oke Terakhir Kita bekerjasama Dengan Dispora Burpar Dinas Perindustrian Perdagangan Kita buat festival Kreasi batik dan tenun Itu sebelum pandemi? Sebelum pandemi Pas pandemi Jadi membantu Pelaku UKRM batik Ya Sama tenun Oke Kita promosikan langsung Dan langsung online Dan disiarkan oleh 7 stasiun TV Jadi kita bantu promosi Nasional Iya nasional Nasional 7 stasiun TV Bersiar Metro TV Metro TV CNN Dait TV TV RI Kona saya pokoknya 7 Stasiun TV Punya ibu itu 7 enggak ya? Enggak Cuma lihat aja Oh lihat Ibu enggak masuk? Enggak Masuk ya Masuk TV nanti pecah kacanya Oh iya Kalah canggih mungkin sama ibu ya Ibu terkait isu sentral saat ini Keberadaan beberapa lembaga Lembaga pendamping di luar kooperasi Iya Dan UKM ini Lembaga pendampingnya seperti apa yang sudah melakukan Integritas Integrasi dengan Kepala Dinas? Oh Saat ini kami buat MOA bersama Apa itu MOA ibu? Kerjasama Penjajian kerjasama MOA MOU MOA Siap MOA Jadi penjajian kerjasama yang ini saat ini dengan lembaga penelitian LPPM Oke Lembaga pendamping pengabdian kepada masyarakat Universitas Sumatera Utara Oke Ini kita lagi kerjasama Udah kita buat PKSnya Benar Mudah-mudahan ke depan UKM-UKM di Kabupaten Dan Serdang lebih berkembang dengan pendampingan dari Universitas Sumatera Utara Siap Ibu Saya Sebelum jumpa ini ibu saya baca-baca juga ibu ya kan Ada yang namanya untuk kooperasi dan UKM ini dana bergulir benar ibu ya? Nah itu dana bergulir itu dinas memberikan dana bergulir bagi UKM gak kira-kira ibu? Kalau dana bergulir Bantuan dana bergulir iya Sejak tahun 2008 pemerintah tidak boleh memberikan bantuan dana bergulir Oh iya Sejak 2008? Iya 2008 Jadi kita gak pernah lagi memberikan dana bergulir Walaupun saya waktu itu belum disini kan Oh gitu Berarti gak ada lagi sekarang ya? Tapi yang ada di tahun 2020 adalah bantuan produktif usaha mikro Itu bedanya sama dana bergulir? Itu apa? Bedanya Ini bentuknya Hiba Jadi ini diberikan oleh Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Oke Jadi Seperti kayak cuma-cuma gitu bu? Enggak 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 kalau bahasa ininya bahasa enaknya ya kan? Jadi kita cuma Dinas Kooperasi Kabupaten Kota itu adalah lembaga pengusul Ah Jadi untuk melakukan pendaftarannya itu disini Kita buka secara online juga offline Oke Kita sosialiskan ke desa Waktu itu kita kumpulin para camat untuk menjelaskan ini semua Ya Jadi pelaku usaha mikro boleh mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan bantuan usaha produktif mikro Bantuan usaha produktif mikro Usaha mikro Usaha mikro BPUM Oh Oke Jadi di tahun 2020 Bantuan yang diberikan itu 1 pelaku usaha mikro 2.400.000 Oh Oh Di tahun 2021 1 pelaku usaha mikro 1.200.000 Turun Iya turun Kenapa turun bu? Makin banyak yang minta Mungkin Biar mendaftar ya Tapi kita ini diskop ini hanya lembaga pengusul Jadi kita usulkan melalui provinsi ke kementerian Oke Yang verifikasi kementerian Dan itu sudah berjalan? Sudah berjalan Sudah berjalan Ada kendala enggak bu kira-kira bu? Pastilah Apa bu? Ditelap duitnya enggak ya? Bukan Ditelap kadang-kadang kan masyarakat ini Maksudnya UMKM nya sendiri yang salah menggunakan Maksud saya telap itu bu Bukan Karena tidak semua juga yang sudah kita usulkan Itu turun Jadi cair Jadi itu di verifikasi Terutama Mereka yang sudah meminjam uang di bank Itu langsung enggak boleh Oh gitu? Tidak bisa menerima Tidak bisa menerima lagi Tidak bisa menerima Tidak bisa menerima Tidak bisa menerima Kalau masih ada penjamannya Tidak bisa menerima Kalau masih ada hutang di bank Itu tidak boleh menerima Oke Jadi verifikasi Turunlah data Langsung ke pelaku UKM nya Tidak ke kita Jadi ini ada Berbentuk SMS atau Pons-up kali Bahwa dia mendapatkan bantuan Oke Siap, siap Bu, terkait tadi yang saya teringat lagi ada 25 ribu UKM Sosialisasi masalah pinjaman modal usaha ini Bu Dan sebagai mereka masih bingung nih Sebagian mereka ini masih bingung sosialisasinya Mungkin bisa disampaikan Bu secara resmi mungkin di video ini, di podcast ini Seperti apa dan biar mereka itu paham gitu Bu Harus kemana ketika berbicara modal usaha Yang sudah jelas itu ke lembaga perbankan Jadi bank pemerintah, BRI, Mandiri, BNI, dan bank sumur Itu punya namanya kur, kredit usaha rakyat Jadi mereka juga sudah turun langsung Juga kemarin ada fasilitasi dari dinas kooperasi provinsi Memanggil UKM-UKM bagaimana bisa mendapatkan kur Kedepan kami juga ada kerjasama dengan bank sumur dan BRI Akan juga memanggil pelaku UKM Bagaimana bisa mereka seandainya buntu modal Bisa mendapatkan pinjaman kur dari bank-bank pemerintah ini Bu, ada nggak kira-kira program dinas kooperasi UKM ini terkait bantuan produktif usaha mikro yang tadi Ibu bilang Kan ada kan ya, jika memang ada tuh, terus mekanismenya atau persyaratan untuk menerima bantuan produktif itu seperti apa Bu? Ya makasih Aji, ini kan 2021 sudah selesai Bisa jadi 2022 akan dibuka kembali Oh sudah selesai, sudah tutup berarti Bu? Ya, kita nunggu keputusan dari pusat Kalau nanti ada penerimaan BPUM lagi, pasti kita buka Oke Yang terpasti syaratnya yang pertama warga negara Indonesia Ya Mempunyai KTP elektronik Oke Memiliki usaha mikro, itu dibuktikan dari foto Jadi foto di tempat guru usahanya Terus, bukan Apa? ASN, bukan TNI, bukan Colri, dan bukan pegawai BUMN dan BUMD Jadi sudah selesai, ini hanya pure pelaku usaha Benar-benar pelaku usaha Dan tidak sedang menerima pur, itulah syaratnya Berarti kalau misalnya ada PNS, dia pelaku usaha dia mau Tidak boleh Gak boleh ya Ini kan bantuannya untuk pelaku usaha Banyak kali ya kan, ada PNS ya, banyak usaha dibantu lagi ya Bu Enak kali ya kan Bu Bu, saya masih tadi yang Ibu singgung-singgung tentang mall-mall itu Deliserdang Mall gitu Udah dibangun, apa-cewaan? Di tengah-tengah lapan baru, Din gak? Ya, mungkin juga nanti Oh iya, itu aplikasi ya? Saya tadi kurang menangkap Jadi gini, itu adalah inovasi Dinas Kooperasi dan UK Deliserdang Sebelumnya belum ada, Bu? Belum ada Sebelum Ibu nih, sebelum Ibu menjabat Oh sudah ada Mall itu sudah ada Mall yang di dalam bentuk aplikasi Ya, bukan mall dalam bentuk bangunan Ya, sudah ada berarti? Sudah ada Oke, inovasinya? Ya, inovasinya itulah tadi Mempromosikan UKM-UKM yang sudah naik kelas Oke Di dalam promosi membantu penjualan, pemasaran Jadi kita ada beberapa UKM Hampir 100 UKM yang kita promosikan Selain Deliserdang Mall Kita juga berkolaborasi dengan Tokopedia, Lazada, Shopee Sudah kolaborasi? Ya, sudah Jadi biar semakin mengenalkan apa itu hasil usaha di UKM di Kabupaten Biasa Niat kita kan hanya membantu Bagaimana UKM-UKM ini semakin berkembang Itu makanya di tahun-tahun ke depan ini Selain nanti insya Allah Selain dengan LPPM USU Kita akan bekerja sama juga dengan LPPM Unimet Jadi nantikan mereka akan membantu mengembangkan UKM-UKM ini Termasuk memberikan bantuan mungkin alat teknologi tepat guna untuk teman-teman pelaku UKM ini Biar UMKM di Kabupaten Deliserdang semakin oke Berarti semoga aplikasinya tidak hang Bu ya Karena kasian pelaku KM Kalau hang kan di situ gak bisa dilihat orang Promosinya tersendat kan gitu Bu ya Bu, ini kan sudah akhir tahun Ibu ya kan Ibu masih menjabat Dan semoga sehat terus sampai tahun depan Sampai benar-benar sukses menjadi seorang yang bermanfaat bagi sekitar Nah saya mau pengen tanya di bawah kepemimpinan Ibu ini Untuk 2022 Apa yang Ibu pengen lakukan Untuk di 2002 untuk kooperasi dan UKM ini Bu Oke, terima kasih Jin Sama-sama Bu Ibu punya keinginan di tahun 2022 ini Ini lagi kami kembangkan Ada yang kami buat namanya Sada-Sada Satu data, satu hira usaha Satu data, satu hira usaha Sada-Sada Itu bahasa ini kan Bu ya Karena ini orang tak penulis Oh iya iya, Sada-Sada Jadi satu data, satu hira usaha ini kami akan mengumpulkan tadi UMKM yang ada di pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Deliserdang Datanya tadi Ibu katakan 25.2001 Benar Ternyata masih ada lagi siapa penerima BPUM itu kan pelaku usaha Itu kami kembangkan input datanya Pelaku di bidang apa Terus gimana Bantuan apa yang telah diterimanya Pelatihan apa yang telah diterimanya Jadi mungkin nanti kita ini gak tumpang tinggi Mudah-mudahan Sehat-sehat kita semua, kalau mereka udah dapat ini Biarlah temannya yang lain juga mendapatkan Jangan si A, si A Yang pelatihan kenal, karena ini mungkin itu Kan kita gak mau seperti itu Itu yang ingin kami lakukan Terkait tadi mal Deliserdang itu 2022 masih ada ya Bu ya Masih, kalau itu masih terus Masih terus ya Bu ya, dipertahankan Bu ya Karena itu sangat membantu pelaku UMKM juga gitu Bu ya Oke lah Bu, mungkin itu aja Bu ya Terima kasih Bu Tapi sebelum kita tutup Bu Saya pengen kali ini Seorang kepala dinas memberikan nasehat Motivasi kepada Koperasi dan pelaku UMKM Yang ada di Deliserdang Supaya ya ini kita Sama-sama mengalami pandemi gitu Jadi monggo Bu, silahkan Ibu sampaikan Semangat Ibu Untuk mereka agar semangat juga Kepada Koperasi dan pelaku UMKM Di Kabupaten Deliserdang Ayo kita bangkit Walaupun ini masa pandemi Mudah-mudahan tahun depan Tidak pandemi lagi Usaha kita semakin maju Amin Koperasi kita semakin jauh Biar Deliserdang hebat Amin Oke, mantap Ibu Butet Masih ingat saya Ibu Butet Dari mana nih Bu? Kok bisa dipanggil Ibu Butet? Kok jadi semuanya ikut? Ini kan dari keluarga nih kan Bu? Iya, karena kan saya perempuan terus sukunya Mandeling Biasanya anak baru anak perempuan di keluarga Dipanggil Butet Panggilannya Butet Jadi ikut-ikut nakawan-kawan Karena nama saya mungkin panjang Lebih ringkas aja lah Bu Butet Lama-lama sampai kerja sampai tua tetap Butet Oke, oke lah Bu Butet Mungkin sampai sini aja ya Bu Butet ya Kita videonya, podcastnya berakhir di sini Terima kasih banyak Ibu Sudah mau meluangkan Amin Meluangkan waktunya Untuk hadir di podcast Di channelnya Pemkap Deliserdang ini Bu Semoga Ibu sehat-sehat terus Bu ya Kedepannya semoga semangat Membagi kebermanfaatan sesama Bu ya Terima kasih juga buat teman-teman semua Sebelum kita tutup Bu Kita pakai masker lagi Bu Karena dibuka pakai masker Tutup juga pakai masker Oke Oke teman-teman semua Terima kasih udah menonton video ini Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Komen juga Kira-kira pelaku UKM ini Masih ada pertanyaan-pertanyaan Bisa langsung komen di bawah Nanti mungkin Ibu bisa langsung bacain komen Bu ya Bisa disampaikan ke tim Ibu Ya kan Bu ya Di komen dan jangan lupa Di subscribe channelnya Pemkap Deliserdang Jangan lupa di share juga video ini Ke pelaku UKM yang ada di Deliserdang Mungkin sampai sini aja Terima kasih udah menonton video ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh